Pemirsa Festival Olahraga Rekreasi Nasional atau Pornas ke-6 tahun 2021 yang dilaksanakan di Palembang, Sumatera Selatan tahun 2022, 1-7 Juli 2022 memerebutkan sejumlah medali dari pertandingan 56 induk organisasi olahraga, Inorga yang tergabung dalam Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kormi Nasional Persatuan Lyong dan Barongse seluruh Indonesia Kalimantan Selatan meraih emas dengan kategori Barongse Tradisional Lantai dalam ajang festival olahraga rekreasi masyarakat nasional Pornas 6 di Sumatera Selatan pada minggu tanggal 3 Juli 2022 Wakil Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kormi Kalimantan Selatan, Rijal Akbar mengucapkan syukur atas raihan atlet Kalimantan Selatan dalam meraih emas di ajang Pornas 6 Menurutnya, raihan tersebut menjadi pemicu bagi atlet lainnya untuk tetap bekerja keras dan semangat pantang menyerah Disampaikan Rijal Akbar, Barongse adalah olahraga yang menghibur Namun memerlukan kekompakan dan sinergi agar bisa menampilkan yang terbaik Alhamdulillah dari Barongse dapat mengubahkan dari lama dan kemudahan kedepannya akan lebih baik lagi Meningkat lagi dengan tingkat internasional atau apa yang bisa mengubahkan Dan yang jelas untuk Barongse ini memang perlu dikembangkan Rijal Akbar berharap PLBSI Kalimantan Selatan dapat mempertahankan dan meningkatkan performa Agar bisa bertanding di kegiatan yang lebih tinggi Sementara itu, Ketua Tim Persatuan Lyong dan Barongse seluruh Indonesia PLBSI Kalimantan Selatan, Beni Juga mengucapkan syukur atas raihan medali emas Beni juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahbirinur Atau yang populer dipanggil Paman Birin Dan juga Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Yang telah mendukung penuh sehingga bisa meraih medali Kalau persaingan buat tahun ini ya cukup ketat Biasanya yang sering mendapatkan medali emas kan tim DKI Jakarta ya Pada tahun ini kami bisa merebut nih Bisa meraih medali emas dari India Menurutnya, ada 13 tim dari seluruh Indonesia yang bersaing Bahkan Kalimantan Selatan mampu menumbangkan juara bertahan DKI Jakarta Yang juara pada Fornas 5 tahun 2019 di Kalimantan Timur Disampaikannya, sebelum mengikuti Fornas di Sumatera Selatan Timnya juga meraih juara dunia pada Maret 2022 Yang dilaksanakan secara virtual karena pandemi COVID-19 Widi Sebastian melaporkan bersama tim liputan Biroad PIM Mulyono Tasman dan Fahri Rakasim Satu tujuan menjadi sang juara Sampai jumpa di 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 Sampai jumpa